Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perkembangan kasus Ferdinand Hutahain, yang kemarin dilaporkan oleh beberapa kalangan, termasuk dari KNPI, teman-teman. Haris pertama melaporkan Ferdinand Hutahain ke Baris Kirim Polri. Yang ini diduga melakukan tindak pidana terkait undang-undang ITE. Karena itu, haris pertama tidak segan-segan dan langsung melaporkan kasus ini ke Baris Kirim. Karena hal ini bisa menimbulkan kegaduan publik, kegaduan di masyarakat, dan menimbulkan keonaran. Ini diduga berpotensi ke sana. Nah, teman-teman, bagaimana kepolisian melihat ini semua? Jadi ada yang melaporkan, kemudian ada riuh di publik, terutama di media sosial. Ini ada satu pernyataan yang cukup menarik dari pihak kepolisian. Nah, teman-teman, akan kita baca beritanya. Kita ambil berita dari suara.sulsel.id Mabes Polri mengatakan, Cuitan Ferdinand Hutahain berpotensi membuat onar. Ini pihak kepolisian, teman-teman, yang berbicara. Potensi menimbulkan keonaran. Kepala Biru Penerangan Masyarakat, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, Cuitan Ferdinand Hutahain yang diduga mengandung unsur sara berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Ini dugaan tindak pidana yang dapat menerbitkan keonaran, Kata Ramadhan dalam konferensi PES di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, malam 5 Januari 2022. Polri telah menerima laporan polisi dengan terlapor Ferdinand Hutahain, yang terdaftar dengan nomor polisi LP garis miring 0007 garis miring 1 garis miring 2021 garis miring SPKT garis miring Baris Grim Polri tanggal 5 Januari 2022 pada pukul 16.20 WIB. Ferdinand dilaporkan oleh seseorang berinisial HP terkait dengan dugaan tindak pidana menyebarkan informasi, pemberitaan bohong, hoak, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun FH dengan username at Ferdinand Hain 3, kata Ramadhan. Dalam laporan tersebut, pelapor menyertakan barang bukti berupa postingan dan tangkapan layar akun milik Ferdinand Hutahain. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan didalami serta didindaklanjuti oleh penyidik. Setelah laporan diterima, penyidik Baris Grim Polri menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Pada saat ini, tiga saksi sedang menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Malam ini dilakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, yaitu satu saksi pelapor dan dua saksi lainnya, kata Ramadhan. Ferdinand diduga melanggar ketentuan Pasal 45A Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Junto Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP Saat ditanya kenapa laporan tersebut cepat diproses oleh Mabes Polri kurang dari 24 jam, Ramadhan menegaskan bahwa Polri memproses laporan tersebut secara adil dan transparan. Ini dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadilan. Jadi penyidik Baris Krim Polri melakukan setiap laporan tindak pidana yang dilaporkan secara profesional kata Ramadhan. Sebelumnya, nama Ferdinand Huta Hain menjadi perbincangan usai mengunggah kalimat kontroversi yang diduga sebagai penestaan agama melalui akun twitternya at Ferdinand Hain 3 pada tanggal 4 Januari 2022. Usai unggahan itu, tagar ad tangkap Ferdinand pun trending di media sosial twitter. Banyak yang mengecam cuitan Ferdinand Huta Hain atas dugaan penestaan agama. Cuitan Ferdinand tersebut menimbulkan respon warganet hingga memunculkan tanda pagar tagar tangkap Ferdinand yang trending di twitter. Itu teman-teman penjelasan dari pihak Mabes Polri bahwa cuitan dari Ferdinand Hain itu berpotensi menimbulkan keonaran. Dan itu pihak Mabes Polri dalam waktu 24 jam ini memproses terkait laporan dari HP. HP itu kalau tidak salah adalah ketua KNPI Haris Pertama yang melaporkan Ferdinand ke Baris Krim Polri. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak Baris Krim ini luar biasa teman-teman. Bahwa pihak Baris Krim akan melakukan tindakan cepat terkait tindak pidana secara transparan, adil, dan berkeadilan. Ini kalau menjadi hero semangat dari kepolisian ini luar biasa teman-teman. Jadi laporan kalau sudah memenuhi unsur ini segera ditindak lanjuti. Seperti kemarin, ada kasus dari HP Ben Semit yang dikatakan menyiarkan berita bohong. Ini ditindak cepat oleh pihak kepolisian karena sudah menemukan bukti, kemudian sudah menemukan saksinya. Ini diproses dengan cepat. Nah, sekarang ada kasus lagi terkait cuitan dari Ferdinand Utahain. Yang ini bisa berpotensi menimbulkan keonoran sehingga ini segera diproses. Nah, kita tinggal tunggu teman-teman proses berikutnya seperti apa. Apakah Ferdinand Utahain langsung ditangkap atau seperti apa? Bahkan, tagar ad tangkap Ferdinand itu menjadi trending di Twitter. Nah, kalau sudah menjadi trending semua orang tahu, maka yang baru dilakukan adalah segera memproses Ferdinand Utahain. Kalau banyak pihak menginginkan supaya Ferdinand segera ditangkap dan diadili. Terkait unggahannya di akun Twitternya itu. Mengenai Allah ku kuat Allah mu lemah. Karena ini sudah membandingkan Allah teman-teman. Kalau membandingkan Allah berarti membandingkan keyakinan atau keyakinan umat ke umat, teman-teman. Jadi, siapa yang dimaksud oleh Ferdinand? Kata Ferdinand ini tidak menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Itu katanya, teman-teman, kemarin pihak Ferdinand sudah mengklarifikasi itu. Katanya, apa yang ditulis di akun Twitter itu adalah merupakan dialog imajiner antara hati dan pikiran. Nah, ini pun juga dipertanyakan oleh Aliforensik. Karena apa? Sebelumnya Ferdinand tidak mengunggah terkait kontemplasi, terkait healing, terkait meditasi. Itu tidak pernah mengunggah itu. Yang diunggah Ferdinand adalah bahasa-bahasa terkait politik. Karena sebelumnya, kalau kita lihat, Ferdinand memang mantan politisi dari Partai Demokrat. Sehingga wajar kalau seorang politisi ini mengunggah kalimat pernyataan politik. Dan ini sangat wajar, teman-teman. Bahkan, kalau kita lihat seperti Kiringganesha, ini menyerang Pak Anies Baswedan terkait Formula E, kemudian terkait banjir, kemudian terkait bahwa Indonesia akan suram kalau diimpin suram pembohong. Ini hal-hal yang biasa menurut saya. Dan ini bisa diperdebatkan omongan dari Kiringganesha. Tetapi kalau kita melihat Ferdinand Hutahain ini, ini sangat sensitif. Karena menyakut syara, menyakut agama. Apalagi dikatakan Allah itu lemah. Nah, ini bisa menimbulkan potensi keonaran. Sehingga saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak baris krim, menindak cepat kepada Ferdinand Hutahain. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.